Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya Untuk memberikan satu tutorial Mengenai blue screen of death Judulnya Lakukan hal berikut ini Setelah terjadi blue screen error Rekan-rekan Apakah kamu baru saja Mengalami blue screen error Atau blue screen of death Taukah kamu bahwa blue screen error Adalah penyakit turun temurun Dari OS Windows Mau tau langkah yang sebaiknya Kamu lakukan setelah terjadi Yang namanya blue screen error Tonton video sampai selesai Agar tau kamu caranya Untuk mengatasinya Without further ado Let's get tutorial started Rekan-rekan Kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa Tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan Dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Kawan-kawan Kali ini kita akan membicarakan Mengenai hal-hal atau langkah Yang kamu sebaiknya lakukan Setelah terjadi blue screen Nah kalau kamu mengalami blue screen Dan kamu ingin mencegahnya Saya punya videonya Saya berikan thumbnail-nya teman-teman ya Ini jadi video Untuk cara hindari blue screen error Nanti saya akan memberikan juga linknya Ini 6 cara untuk hindari Nah sekarang Yang akan kita bicarakan ini adalah Cara mengatasinya Setelah kamu mengalami Yang namanya blue screen of death Atau blue screen error Rekan-rekan Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah Kamu ingat-ingat Apa yang kamu sudah melakukan Sebelum terjadinya blue screen Ingat-ingat dulu Apakah kamu lagi main game Atau sedang menjalankan tugas Melalui aplikasi words Kamu lagi nonton youtube kah Kamu lagi nge-print kah Pokoknya kamu ingat-ingat dulu Itu yang pertama Yang kedua teman-teman Kalau bisa usahakan Kamu catat jenis blue screennya Apakah itu kode ya Blue screen tersebut Baik yang berupa angka-angka Atau nomor-nomor Ataupun langsung Ya nama daripada blue screen tersebut Jangan lupa itu yang kedua Yang ketiga teman-teman ya Setelah terjadi blue screen Kamu cek dulu ventilasi laptop Ataupun komputer kamu Apakah terjadi overheating atau tidak Jika panasnya luar biasa Mungkin ventilasi kamu mengalami masalah Ini bisa terjadi karena Ventilasi kamu tidak memiliki ruangan cukup Untuk sirkulasi udara Yang namanya debu-debu Ya yang namanya Sampah-sampah yang mungkin Memasuki daripada kamu Ventilasi itu harus kamu perbaiki Kemudian teman-teman Yang keempat itu adalah ya Coba kamu cabut perangkat keras Yang tercolok ke laptop Maupun ke PC kamu Seperti misalnya ya Hard drive eksternal Atau handphone kah Atau kamera kah Atau USB kah Atau monitor kah Atau printer kah Semuanya kamu cabut-cabutin dulu Sebelum kamu nyalakan lagi Jadi jangan sampai Semua hal-hal yang terkonek Ataupun hardware Yang terkonek Tersambung ke laptop Ataupun PC kamu Yang mengakibatkan namanya Blue screen of death Ataupun blue screen error Setelah kamu lakukan itu Kamu lihat Kamu tunggu Ya blue screen itu Sampai selesai Kan biasa ya Dia memiliki ada error Ataupun ada kodenya Kalau sudah sampai 100% Kamu tunggu dulu Tunggu antara 5 sampai 15 menit Kalau dia belum juga Restart sendiri Ataupun kalau pun belum juga Dia mati sendiri Maka setelah 15 menit Kamu bisa tekan tombol Dan kamu mematikannya Ya itu cara yang kelima Lima tersebut teman-teman Ya setelah terjadinya blue screen Langkah yang kamu harus lakukan Setelah kamu booting Jadi kan tadi kamu sudah matikan Sekarang langkahnya untuk Yang namanya booting teman-teman Pertama-tama yang harus lakukan adalah Matikan otomatik restartnya Kamu sudah bisa masuk kembali Ke PC kamu Ya kemudian Kamu matikan yang namanya Otomatik restart Caranya gimana Kita masuk ke sini teman-teman Ya tuliskan saja View Advanced Ini dia View Advanced System Setting Kamu masuk ke sini Setelah itu teman-teman Di sini Ya kamu masuk kepada Yang ini Startup and Recovery Yang ini Kamu buka ini Kemudian kamu uncheck Automatically restartnya Jadi kamu uncheck Jangan check di sini Atau kamu matikan di sini Kemudian kamu okekan Jangan lupa itu ya Jadi kamu matikan Automatic restartnya Mungkin kamu bertanya Buat apa kita matikan Automatic restartnya Jadi teman-teman Ketika kamu mematikan Automatic restartnya Kamu bisa melihat langsung Dengan mata kamu Jenis blue screen errornya Misalnya nih Saya kasih lihat ya Kamu bisa melihat teman-teman Kamu bisa lihat Jenisnya ini adalah WA Uncoverable Error Misalnya atau juga Misalnya yang lainnya Seperti ini Ya ini ya Ini juga Jadi kamu bisa melihat ini Ya kamu bisa lihat Kode-kodenya Nama jenis Blue screennya Atau misalnya yang lainnya Lagi Seperti ini Ya kamu bisa lihat teman-teman Nah ini ya Jadi enak sekali Nah itu gunanya Kenapa kamu harus Matikan yang namanya Automatic restartnya Nah setelah kamu matikan Automatic restartnya Teman-teman Lihat kodenya Kodenya itu bisa Bermacam-macam Teman-teman ya Bisa kodenya itu Berupa misalnya ya Key mode exception Not handled Atau juga misalnya Critical process died Atau misalnya juga System service Exception Dan lain-lain sebagainya Perlu teman-teman ketahui ya Ada sekitar 226 Saya ulangi lagi Sekitar 226 Oke lah Kita anggap saja 220 ya teman-teman Ya jenis Blue screen of death itu Saya sudah bilang tadi Bahwa blue screen of death Itu adalah Penyakit turunan Daripada Windows OS Jadi jangan bilang bahwa Kamu tidak pernah mengalaminya Kamu adalah orang yang Paling laki dudunya Kalau tidak pernah mengalaminya Saya pribadi teman-teman Saya pernah mengalami Bahkan yang PC sayang baru ini Saya sudah pernah mengalami Dua kali Kalau kamu tidak segera Menangani yang namanya Blue screen of death Itu bisa nanti Bermacam-macam Bisa pindah dari Satu kode Atau satu error Ke error yang lainnya Yang ketiga teman-teman Setelah kamu booting Coba kamu lihat Mini dumpsnya Oke lah Misalnya kamu tidak tahu Kamu tidak tahu jenis Nama blue screennya Caranya itu gampang sekali Teman-teman Pertama Ada alat yang namanya ini Teman-teman Kalau kamu mau menggunakan Alat itu lebih bagus lagi Artinya kamu bisa langsung Mengetahuinya Saya kasih lihat Nanti teman-teman Tunggu Jadi alatnya itu Bernama ini teman-teman Blue screen view Blue screen view Nanti saya akan memberikan Dia punya linknya Setelah kamu pasang ini Teman-teman Install ini Kamu akan bisa melihat Ini kode-kodenya Dia kode-kodenya Berupa angka-angka Ingat ya Jadi selain daripada Angka-angka Di sini juga ada Namanya ini Kode angka tersebut Dengan namanya itu Sama saja Kalau kamu pun Kamu tidak tahu Nama blue screennya itu Dengan adanya kodenya Langsung bisa ketahuan Teman-teman Misalnya saya kasih lihat Contoh kode yang lainnya Teman-teman Ini ya List of blue screen error Codes ya Jadi daftar Kode blue screen error Ini ada 226 Teman-teman Kamu bisa lihat sini ya Ini mulai dari 001 002 003 Macem-macem Ini lebih 200 Teman-teman 260 Semuanya ini Kalaupun kamu misalnya Tidak tahu namanya Misalnya namanya ya Driver overall Blah-blah-blah Atau PCI peripheral detector violation Kalau kamu sudah tahu Yang ini teman-teman Atau yang ini Itu sama saja Ya Jadi jangan lupa itu Kami bisa lihatnya di Melalui ini Ya mana tadi Ini dia Melalui yang namanya Blue screen view Blue screen view Nanti saya akan memberikan Dia punya link ya Teman-teman Dan yang Terair Teman-teman Setelah kamu dapatkan Coba kamu cari tahu Misalnya saja ya Kodenya kita ambil saja Kodenya misalnya yang ini Anggap saja Kamu tidak memiliki ini Kita cari tahu yang ini Misalnya ya Ini kita Misalnya kodenya ini teman-teman Kamu taruh search Misalnya error Ini Nah ini dia ya Kodenya teman-teman Ini kita buka ini ya Misalnya Ini kan 0F7 ya Kita lihat sini 0F7 teman-teman Di sini disebutkan Ini dia ya Key mode Accepted not handle Key mode not Accepted not handle Atau unexpected Carrel mode Atau river overrun Terlambatter Jadi sama semuanya Yang kita lihat sini ya Nah ini Ya driver overrun Ya driver overrun Kita lihat sini Ini ya Oke Jadi teman-teman Kalaupun kamu tidak mengetahui Nama daripada Blue screen of death Tersebut Atau blue screen error itu Kamu masih memiliki kodenya Untuk mencarinya di internet Oke Jadi jangan lupa itu Kali lagi pesen saya teman-teman Cobalah kamu ikuti Apa yang saya sudah katakan Langkah-langkah aja Setelah kamu mengalami Yang namanya blue screen Kalau belum Saya ada videonya Nanti saya akan berikan juga Thumbnailnya Saya sudah berikan tadi ya Begitu pun juga alamat Ya yang bisa kamu tonton di sana Kalau kamu masih ada pertanyaan Seputar Lakukan hal Berikut ini Setelah terjadi blue screen Kamu tuliskan saja di kolom komentar Saya ingin pesan kepada teman-teman Bahwa blue screen of death Atau blue screen error itu adalah Penyakit turunan Daripada Windows 11 Jadi Semua orang pemakai Windows Operating System Pasti pernah dan akan mengalaminya Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh